Nah, sekarang kita cek di bagian Inbox, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk Inbox kita itu sudah terhapus. Nah, bagaimana cara menghapus Inbox di BCA Mobile? Teman-teman, simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aryan Masrur. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu cara menghapus Inbox di BCA Mobile. Sebelumnya, jika kita itu ingin menghapus Inbox di BCA Mobile, kita hanya perlu mengklik Inbox-nya. Lalu di sini kalian tinggal pilih yaitu Hapus. Namun sekarang untuk menu Hapus itu sudah hilang dan berubah menjadi menu Kembali. Maka dari itu, kita harus menggunakan cara lain untuk menghapus Inbox di BCA Mobile ini, jika Inbox kalian itu sudah penuh. Nah, caranya, teman-teman silakan keluar dari BCA Mobile, Oke, kita keluar terlebih dulu. Kita lock out, teman-teman. Kemudian untuk cara menghapusnya, teman-teman silakan pilih menu Info yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya di sini kita harus melakukan verifikasi ulang. Oke, kita klik verifikasi ulang. Selanjutnya di sini itu akan muncul pilihan, teman-teman. Apakah kita itu ingin menyimpan Inbox di BCA Mobile? Nah, jika Inbox kalian itu penuh, kalian bisa pilih Hapus. Atau jika kalian ingin menyimpan Inbox tersebut, kalian tinggal pilih yaitu Simban. Nah, karena di sini saya akan menghapus Inbox di BCA Mobile, kita pilih Hapus. Kemudian teman-teman tinggal masukkan, yaitu 16 digit angka nomor kartu ATM. Nah, untuk nomor kartu ATM itu ada di bagian depan. Oke, kita masukkan untuk nomor kartu ATM-nya. Nah, jika sudah, kita pilih yaitu OK. Nah, kemudian nantinya kita akan dialihkan ke SMS. Di sini teman-teman langsung saja kirim, yaitu pesan yang sudah terisi secara otomatis. Oke, kita pilih kirim. Pastikan juga bahwasannya kalian itu harus ada pulsanya. Nah, kemudian nantinya di sini kita akan mendapatkan balasan dari pihak bank BCA. Jika teman-teman sudah mendapatkan balasan, kalian langsung saja masuk ke BCA Mobile lagi. Kemudian nantinya kita akan diminta untuk membuat kode akses. Kalian bisa menggunakan kode akses yang sebelumnya, atau kalian bisa membuat kode akses yang baru. Oke, kita buat untuk kode aksesnya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita pilih yaitu OK. Dan di sini kita langsung terlogin ke BCA Mobile lagi. Kemudian teman-teman silakan cek apakah untuk inbox-nya itu sudah terhapus ataukah belum. Oke, kita masuk ke M-Transfer lagi. Selanjutnya kita pilih inbox. Dan di sini untuk pesan ataupun inbox itu sudah terhapus secara keseluruhan. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton!